Dari data pengelola bandara Sultan Tahajambi, selama bulan Mei lalu atau Pra dan Pasca, Larangan Budi tahun 2021 didetapkan pemerintah. Terjadi lonjakan jumlah penumpang pesawat terbang di bandara tersebut. Lonjakan jumlah penumpang bahkan mencapai 2.000 orang lebih dari biasa saja, yang hanya berkisah 1.500 hingga 1.600 orang penumpang setiap hari selama pandemi COVID-19. Torehan peningkatan jumlah penumpang itu tepatnya terjadi di tanggal 4 dan 5 Mei lalu, saat masa pengetatan akan diberlakukan. Kemudian kembali meningkat pada tanggal 18 Mei pasca Larangan Budi sudah tidak berlaku, termasuk peningkatan di beberapa hari libur setelah selesainya pemberlakuan Larangan Budi. Peningkatan jumlah penumpang tidak terjadi pada masa Larangan Budi berlaku. Pasalnya ada 5 hari dalam masa itu, bandara Sultan Tahajambi tidak melakukan pemberangkatan pesawat lantaran tidak ada penumpang. Untuk awal bulan Juni ini jumlah penumpang di bandara Sultan Tahajambi sudah kembali normal, yang rata-rata mencapai 1.500 orang per hari. Selama penerbangan ini, kita bicara dari mulai awal Mei ya, pada pra-larangan mudik. Memang per hari selama COVID ini, itu rata-rata penerbangan kami penumpangnya sekitar 1.500-1.600. Nah, Larangan Mudik itu kan diberlakukan tanggal 6. Nah, tanggal 4 dan 5 ini ada kenaikan. Artinya melonjak penumpang sampai dengan dianggap 2.000 lebih. Ya, 2.030 itu antara jumlahnya itu. Karena orang segera, mungkin segera move ya, pada saat nanti tanggal 6 kan memang ada peraturan yang lebih ketat. Nah, dengan peraturan-peraturan yang sudah dituangkan dalam S.E. 13 tersebut, ada pengecualian memang di tanggal 6 sampai 17. Nah, di tanggal 6 sampai 17, itu penerbangan yang selama 12 hari ini, itu di Jambi ada 5 hari tidak ada penerbangan. Karena tidak ada permintaan. Artinya bahwa kami tidak menutup bandara, tapi selama ada permintaan penerbangan, itu kami akan melakukan. Ya, penerbangan tersebut pastinya kan sesuai dengan aturan prosedur dari S.E. 13 tersebut, ya dengan pengecualian kecelian, memang ada. Nah, kita melakukan penerbangan sebanyak 7 hari. Itu kokosongan penerbangan di hari pertama, tanggal 6 tidak ada, tanggal 8 tidak ada, 9. Kemudian tanggal 13, hari lebarannya pun tidak ada penerbangan, tidak ada permintaan, seperti itu. Dan terakhir sampai dengan tanggal 17. Kemudian setelah pasca larangan mudik, antara tanggal 18 mulai, nah ini mulai, penerbangan kami, penumpangnya mencapai sekitar 2.400 orang, 2.430, seperti itu. Mungkin memang orang menunggu kan, akan melakukan perjalanan setelah larangan mudik selesai di pasca ini. Setelah tanggal 18 kembali turun, 19 kembali lagi ke penumpang sekitar 1.500, 1.600, seperti itu. Dengan 16 jumlah penerbangan, yakni 8 kedatangan dan 8 keberangkatan, serta tetap menerapkan tes usaf hidung dan juga jenos sebagai syarat utama keberangkatan. Dari Jambi, Arta, Jambi 28 TV Jambi, Arta, Jambi 28 TV